Intro Biasa kembali lagi di special talk show sore hari ini masih bersama narasumber saya Ada Ibu Dr. Insinyur Diyah RT Idawati MT Kemudian juga ada Ibu Nevi Aryani SE Ibu Hajah Kartini NI Dan juga Kak Nur Zahidah Ibu Kartini tadi semua terputusnya pengen tauin Ibu untuk di Cempaka 5 saja sudah berapa jumlah untuk dokter spesialis yang bekerja sama dengan Cempaka 5 Ibu? Saat ini di Cempaka 5 nya aja berkisar 40an Dan di Cempaka Nesu serta di beberapa Cempaka Melabuh lain-lainnya itu lebih kurang 60an Wow sudah jadi bos Ibu ya Ini kerja layaknya seperti Ibu nih Ya baiklah juga pemirsa kami mengundang Anda di nomor telepon yang tertarik layak televisi Anda yang ingin bertanya seputar peringatan hari Ibu yang ke-91 ya Ibu ya Dengan topik perempuan berdaya Indonesia Maju Nah Kak Nur, Kak Ida, sama halnya ini kan milenial muda Kenapa sih tertarik untuk memulai bisnis dalam ya bisnis kuliner Dalam cemilan ya Dalam bentuk cemilan yang digemari oleh dari kalangan anak-anak sampai orang tua Sebenarnya awalnya pertama itu bisa dikatakan karena saya itu keterpurukan gitu kan Jadi selesai sarjana bekerja terus kemudian sama bekerja gak betah di tempat kerja gitu kan Kok kayak gak sesuai dengan hati nurani atau kok gak sesuai dengan keinginan harapan-harapan gitu Jadi sempat beberapa kali keluar masuk perusahaan swasta kemudian saya pernah dipecat terus pernah juga yang mengundurkan diri gitu kan Jadi sadar mengundurkan diri Nah dari situ saya berpikir apa yang harus saya lakukan gitu Sementara saya gak bisa bekerja di beberapa perusahaan yang sudah saya mulai bekerja disitu Nah dari situ mulai mencari tahu sebenarnya di awal itu mencari tahu saya itu siapa gitu kan Jadi kita harus kenali dulu diri kita gitu Kadang-kadang kita salah tempat sehingga kita gak nyaman Sehingga kita gak bisa berkreativitas disitu Nah dari situ saya mencari tahu menggali potensi diri ketika saya temukan bahwa saya merasa saat itu saya gak bisa diatur gitu Dan satu lagi saya suka tantangan Jadi dua hal itu menjadi alasan utama bahwa saya gak bisa diatur berarti saya harus menciptakan sesuatu untuk diri saya sendiri gitu kan Harus menciptakan pekerjaan untuk diri saya sendiri Dan kemudian saya sukakan tantangan Nah jadi dari situ saya menantang diri saya sendiri Oke saya harus menciptakan sebuah lapangan kerja sekurang-kurangnya untuk diri saya dulu Nah dari situ saya mulai tantangan itu Ketika waktu itu di tahun 2014 ya itu pertama kali saya memulai bisnis Itu saya gak punya modal sama sekali Bisa dibilang dari nol Kemudian dari situ saya tantang diri saya bahwa bagaimana caranya saya bisa membangun sebuah bisnis Meskipun tanpa modal di awalnya gitu kan Dan Alhamdulillah tantangan itu semenjak saya menantang diri saya saya mulai belajar Saya menggali semua ilmu-ilmu tentang bagaimana memulai bisnis Kemudian saya harus banyak hal yang harus saya pelajari di situ Saya gak paham awalnya Gak ngerti manajemen Gak ngerti ya memang saya gak ngerti gitu Bisnis itu masih buram waktu itu Nah dari situ saya belajar Pertama saya cari komunitas Kemudian saya cari guru Dari situ saya perdalam-perdalam Kemudian saya menemukan suatu produk yang terakhir sampai saat ini saya produksi itu Camilan dalam bentuk donat Nah itu awalnya juga Karena memang saya saat itu berpikir harus bisa jalan aja dulu Jalan aja dulu Apa yang harus kita lakukan yang meski kita modalnya sedikit Kayak gitu Jadi milih lah donat Donat ini kan bisa dibuat di rumah Tanpa harus menggunakan mesin-mesin yang besar lah gitu Masih bisa kita buat aja dulu gitu kan Alhamdulillah sampai sekarang Sudah berapa lama sih mengenai menekuni bisnis ini? Ini lima tahun pertama Mulai 2014 Insya Allah kita akan menuju lima tahun yang kedua Amin Di 2020 Dengan mimpi-mimpi yang lebih besar lagi dari lima tahun pertama gitu Nah ini kan keren sekali ya Ibu Dia Dimana milenial muda masih muda ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Harus tetap berjiwa muda Betul sekali Ibu Dia melihat sosok dari Ini contoh Contoh anak muda yang mampu melihat kesempatan Peluang Seperti yaudah saya gak bisa kerja Gak bisa disuruh-suruh Jadi saya harus membuka sebuah usaha Minimal saya membuka lapangan kerja Begitu Menurut Ibu Dia sendiri Bagaimana yang seharusnya anak muda Dengan sosok Contoh nih Ada Kak Ida tadi Ya Memang kita sekarang Zaman dimana sektor-sektor formal Tentunya Kalau anak-anak lulus Lulus dari universitas Kan selalu mimpinya itu Mendapatkan pekerjaan formal Ya pegawai negeri Kontra Selalu itu Jadi memang Kita ingatkan bahwa Saat ini yang paling penting Sebetulnya Terutama ini saya dosen ya Pas memang Jadi selalu mengingatkan Saya dosen Saya sehatkan Ya Jadi saya mengingatkan selalu Kepada mahasiswa-mahasiswa saya Kita tujuannya Jangan mencari kerja Tetapi bagaimana kita lulus ini Kita menciptakan lapangan kerja Sehingga nantinya bisa membuka peluang Bagi kawan-kawan yang lainnya Dan ini terus-menerus memang Kita tekankan dan tanamkan Nah aplikasinya sendiri di dalam PKK ya Di dalam PKK Kalau untuk yang di kota sih Maksudnya bisa melihat Berkawan dan lain sebagainya Untuk menjadi termotivasi Apalagi sekarang jamannya jaman medsos ya Kalau orang lihat Oh ada bisnis ini ikut Nah kita yang mungkin prihatin Bagaimana kita merubah mindset itu Di level yang paling bawah Yaitu di kampung-kampung Di daerah-daerah Nah itu memang tantangan terbesar Bagi tim penggerak PKK Dimana kita menularkan Istilahnya perempuan itu Memang tidak boleh Hanya berdiam diri Perempuan harus memegang Suatu usaha-usaha Penghasilan walaupun Dalam bentuk yang sekecil apapun Nah ini sepahan Nantinya ada linknya Ini dengan KDRT Dimana dengan perempuan Yang mempunyai penghasilan ini Mempunyai rasa percaya diri Lebih tinggi Dan mempunyai bargaining position Di dalam keluarga Jadi kalau saya selalu Mengatakan kepada ibu-ibu Dan juga kepada anak-anak gadis Di lapangan yang tempat Saya kunjungin itu Yang jelas harus sekolah setinggi-tingginya Nah untuk itu Saya memang mencontohkan diri Saya sendiri Ya harus menempuh sekolah setinggi-tingginya Kebetulan memang di dosen Memang harus S3 Tapi bukan tidak mungkin Kita perempuan Kita mempunyai level pendidikan Yang setinggi mungkin Yang bisa kita capai Walaupun kita Apa namanya Perempuan Itu menjadi motivasi Dan memberikan contoh-contoh Kemudian Juga dalam hal bekerja Sesimpel apapun Kadang-kadang Untuk di Aceh ini Untuk di Aceh ini Seringkali Yang anak-anak muda Lulus SMA Terus kemudian Tidak bekerja Lagi Dan kesana kemari Jangankan Kalau perempuan Nanti kan kawin Nanti ngurusin dapur Jadi itu yang kita coba Mindset kita rubah Kita masukkan Unsur-unsur Bagaimana pemberdayaan Perempuan Dalam baik Itu dalam hal Melakukan Kerajinan-kerajinan Dan itu kita Terus-menerus Kita berdayakan Yang harapannya Ini Contoh-contoh Atau Sosialisasi-sosialisasi Yang kita Selama ini Lakukan Secara masif Bersama-sama Dengan kabupaten Kota Kecamatan Itu secara masif Mudah-mudahan Bisa merubah Mindset Dan Tidak hanya Di satu bidang Kita PKK Mempunyai banyak bidang Ada bidang Kesehatan Kita ada UP2K Bagaimana kita Membina Pemberdayaan Ekonomi Dengan masyarakat Dan itu Lumayan kita Sudah punya Binaan-binaan Dan saya melihat Sekarang ini Tren Bahwa Wira usaha Itu Menggeliat Sekarang Saat ini Banyak sekali Usaha-usaha Anak muda Baik itu Di bidang kopi Bawa adi Dan lain-lain Apa yang Bumbu itu merasa Ya Bumbu merasa Dan lain-lain Banyak Hebat-hebat Jadi ini Merupakan Salah satu Aset potensi Di Aceh Apalagi Saat ini Pemerintah Memang mendorong Betul-betul Membuka Baik Kita anggap Telefon dulu Ibu ya Halo Sore Assalamualaikum Halo Anda sudah On air Ibu Ani Di Punggye Ibu Halo Ibu Ani Anda sudah Terhubung Di Studio CTV Silahkan Pertanyaannya Ibu Ani Termutus Baik Dicoba kembali Ibu Ani Di Punggye Ibu Nefi Kita akan melihat Ini sesuai dengan Data yang saya dapatkan Di BPS Bulan Maret 2019 Jumlah penduduk miskin Di Aceh ini Sebesar Sebesar 819 ribu jiwa Baik Nah ini kan kita melihat Bahwasannya Tidak lepas juga Dari kehidupan perempuan Yang masih Ya Dipandang sinis Mungkin Masih yang dipandang Sebelah mata Bagaimana upaya Dari P3A Aceh Dalam menangani Kasus kekerasan Terhadap perempuan Dan juga anak Khusususnya Ibu Ada beberapa Yang menjadi program Prioritas kami Dalam penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak Ada tiga hal Yang pertama Yang main di Pencegahan Kemudian pelayanan Dan pemberdayaan Pencegahan tentu saja Yang kami lakukan Bagaimana Penguatan kelembagaan Penguatan kelembagaan Untuk penanganan Kasus kekerasan Terhadap perempuan dan anak Dan Kita juga Melatih SDM Yang menangani Kasus kekerasan Untuk seluruh Kabupaten kota Dan Bagaimana untuk Aparat kinergungnya Kemudian Ada lima jenis layanan Yang kita berikan Yaitu Yalanan Dikatakan Pengaruan dan Pelaporan Dikatakan Layanan Rujukan bantuan KUM Kemudian Rujukan bantuan Kesehatan Rehab Sos Dan reintegrasi Sosial Dan Setelahnya Apabila Sudah terjadi Kita punya Yaitu Layanan Namanya P2TP2A Gumuk Putra Aceh Dan Kemudian Di pemberdayaan Biasanya memang Korban Yang melapork Rata-rata Yang Ekonominya Dan untuk itu Kita Memberikan Pemberdayaan Dan Melatih Korban Untuk Diberdayakan Ekonominya Karena kita tahu Bahwa Dari beberapa Faktor KDRP itu Faktor ekonomi Yang paling tinggi Walaupun ada Beberapa faktor Yang lain Selanjutnya Kita juga Selama ini Coba Dinas Tangan dulu Oke Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Ibu Anika Baik Ibu Siti Waalaikumsalam Ibu Siti Dalam penerima Pertanyaannya Saya mau Tanya Untuk Ibu Nefi Ibu Nefi Sekarang Banyak Pemutaha Yang Sudah Banyak Mereka Adik Banda Aceh Tapi Lata Lata Mereka Sukses Sendiri Ibu Ya Kan Nah Yang saya Mau Tanyain Gini Bu Pemudahan Pemberdayaan Perempuan Ini Selama Ini Apakah Pemutah Pengusaha Yang Bersukes Tadi Apakah Ada Peminaan Untuk Pengusaha Pengusaha Yang Bersukes Nanti Contohnya Sudah Ada Bu Ya Kan Bu Terus Kan Kita Bukan Kalau Saya Lihat Di Pemberdayaan Perempuan Ini Hanya Pengusaha Yang Sudah Maju Aja Yang Yang Nah Tapi Misalnya Dina Sosial Ada Kalau Enggak Salah Kugel Kelompok Bersama Nah Emang Pengusaha Yang Emang Dari Nol Diberikan Moda Apakah Pemberdayaan Perempuan Nanti Akan Seperti Itu Itu Terima Kasih Waalaikumsalam Ibu Siti Ini Mungkin Bu Siti Bisa Langsung Ya Bu Siti Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Tentu saja Berbeda Tugas Pokok Dan Fungsinya Kalau Kita Dinas Pemberdayaan Lewat Pengembangan Industri Rumahan Kita Sebelumnya Kita Melakukan Pemetaan Seluruh Kabupaten Kota Mana Yang Duluan Kita Masuk Untuk Pengembangan Industri Rumahan Untuk Tahun 2019 Ini Kita Masuk Ketiga Kabupaten Kota Bidi Bidi Jaya Dan Sinti Nah Ini Ini Pun Dari Hasil Pemetaan Mana Yang Lebih Kita Dahulukan Dan Kita Juga Mendata Mana Potensi Daerah Tersebut Untuk Kita Lalu Memberikan Pelatihan Dan Penguatan Kepada Tiga Kelompok Masing-masing Di Desa Itu Dia Yang Kita Lakukan Di Dinas BP Dan BA Untuk Bantuan Modal Sebelumnya Kita Memberikan Bantuan Modal Di Samping Pendampingan Setelahnya Setelah kita Melatih Memberi Pemahaman Terkait Dengan Usaha Kemudian Kita Melihat Potensi Yang Ada Di Daerah Tersebut Kemudian Kita Melatih Dan Memberikan Pendampingan Dan Menang Untuk Pemasarannya Itu Di Daerah Yang Kita Lakukan Tidak Benar Juga Ini Ibu Siti Kita Hanya Mengundang Pengusaha Pengusaha Sukses Ini Kita Undang Kali Ini Ibu Kati Justru Ingin Beliau Memberi Motivasi Kepada Generasi Milenial Bagaimana Berusaha Berwira Usaha Dengan Baik Baik Itulah Jawaban Ibu Nevi Untuk Ibu Siti Dalam Menurut Ya Baik Ibu Kanti Ini Anda Seorang Wira Usaha Perempuan Yang Sukses Yang Berkembang Hingga Memiliki Empat Klinik Dan Satu Instalasi Farmasi Serta Sani Sedang Membangun Rumah Sakit Boleh Cerita Bu Peran Ibu Dalam Motivasi Para Milenial Untuk Dapat Berkembang Potensinya Yang Dimiliki Dengan Faktor Resiko Banyak Mulai Dari Modalnya Sendiri Kadang Beliau Apa Kita Anak Muda Sering Ngerasain Tantangan Ya Baik Makasih Sesuatu Yang Kita Mau Lagi Adalah Bagaimana Kita Bersahabat Dengan Tantangan Jangan Sekali Tantangan Itu Menjadi Momok Bagi Kita Dalam Kita Berusaha Se Sekecil Apapun Usaha Itu Diawali Dengan Tantangan Kalau Kita Sudah Tahu Itu Tantangan Bagaimana Mencari Solusi Untuk Menyelesaikan Tantangan Itu Tidak Ada Yang Cukup Saya Memulai Untuk Membangun Sempaka Lima Dengan Modal 18 Juta Dulu Tapi Tahun 90 Itu Adalah Hasil Dari Tabungan Kita Simpan Dari Gajian Dari Yang Lain Kita Cobalah Dengan 18 Juta Makanya Saya Katakan Tadi Kalau Kita Tidak Punya Uang Kita Harus Punya Banyak Teman Banyak Sahabat Dan Bagaimana Menjalin Kepercayaan Dari Seseorang Nah Itu Yang Saya Harapkan Jadi Saya Mencoba Saya Katakan Saya Ada 18 Juta Tapi Saya Punya Teman Yang Punya Lahan Nilainya 150 Juta Saya Katakan Saya Datang Ke Bank Saya Punya Begini 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 Bisa Nggak Saya Dibantu Ini Sertifikatnya Saya Kasihkan Bantuan Tolong Kita Ke Notaris Saya Punya Dana Sepuluh Tetapi Keluar Dari Bank Sertifikat Untuk Saya Jasa Ibu Besok Saya Selesaikan Untuk 150 Juta Jadi Alhamdulillah Itu Mendapat Kepercayaan Kita Buat Di Notaris Saya Masukkan Ke Bank Setelah Membuat Opit Bank Dengan Bank Bahwa Saya Punya Lahan Sekian Karena Waktu Itu Supaya Bank Yakin Bahwa Ini Lahan Kita Saya Punya Teman Banyak Kontraktor Jadi Saya Katakan Tolong Tumpukan Batu Tolong Tumpukan Batu Gunung Tumpukan Batu Kerikil Saya Punya Teman Dengan Pemasar Semen Lain Lain Tumpukan Semen Dulu Sehingga Bank Datang Mereka Yakin Bahwa Itu Tanah Kita Akhirnya Nah Itulah Namanya Akhirnya Bank Percaya Hari ini Keluar Bank 250 Juta Langsung Besok Cair 150 Sehingga Saya juga Tidak ada Modal Untuk Membangun Itu Cempaka 5 Walaupun Kecil Artinya Walaupun Jatuh Balaupun Memang Harus Bangkit Lagi Juga Harus Bekerja Dan Berpikir Dengan Secara Cerdas Harus Mencari Beberapa Kebijakan Sesuai Dengan Usaha Yang Kita Bangun Tapi Ibu Pinter Loh Ibu Bisa Mengakali Orang Akhir Akhir Akhirnya Akhirnya Selesai Satu Masalah Saya Mencoba Bangun Nah Selesai Kita Bangun Uang Itu Akan Turun Termen Per Termen Sesuai Usaha Bangunan Yang Telah Kita Selesaikan Dalam Tempos Tahun Di Tahun 89 Saya Bangun Tahun 90 April Tahun 90 Kita Sudah Open Buka Waktu Kita Buka Itu Kita Penuh Tantangan Lagi Yaitu Karena Di Aceh Belum Punya Antara Dokter Apotek Dan Laboratorium Di bawah Satu Atap Saya Ditantang Lagi Dari Teman Teman Jadi Saya Berfikir Kalau Itu Tidak Boleh Kita Cari Jalan Saya Waktu Itu Masih Duduk Di Pengurus Berapa Di Golkar Punya Teman Di TNPI Punya Teman Akhirnya Saya Coba Nyatakan Kalau Ini Tidak Bisa Apa Yang Harus Saya Buat Yang Penting Saya Sudah Mengeluarkan Modal Sekian Tidak Mungkin Itu Tidak Mendapat Izin Akhirnya Katanya Boleh Kalau Sudah Begitu Praktik Dokter Di Satu Ruang Apotek Harus Tertutup Saya Pikir Disitu Saya Oke Kan Saya Tanda Tangan Boleh Apotek Itu Ditutup Yang Penting Diskat Akhirnya Saya Sekat Itu Akotek Yang Namanya Sekat Tentu Tidak Baku Sikit Saya Geser Sekar Itu Lama 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 Itu Bisa Akhirnya Itulah Kembali Seperti Sekarang Baik Ini Luar Bisa Sekali Bisa Menjadi Motivasi Juga Ya Dengan Pengalaman Yang Diceritakan Lalu Ibu Kartini Akhirnya Sudah Jadi Sudah Jadi Alhamdulillah Sekali Ini Sangat Membantu Untuk Masyarakat Ibu PKK Aceh Ini Bagaimana Kontribusi Kader PKK Di Aceh Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Menghadapi Generasi Milenial Tantangannya Sekarang Memang Di Jaman Yang Serba Globalisasi Ini Segala Hal Bisa Dengan Mudah Menular Menular Nggak Harus Geografis Saja Tetapi Penyakit Penyakit Sosial Yang Ada Di Belahan Dunia Yang Lain Pun Bisa Dengan Cepat Sampai Ke Tularkan Kemudian Untuk Itu Makanya Tim Penggerak PKK Memerlukan Sekali Bagaimana Keluarga Itu Bisa Menjadi Punya Ketahanan Terutama Sekali Ini Si Ibu Bagaimana Si Ibu Mendidik Anaknya Bagaimana Si Ibu Mengetahui Tentang Pola Aso Bagaimana Si Ibu Bisa Tahu Tentang Kesehatan Dan Melek Teknologi Juga Ini Memang Tantangan Yang Luar Biasa Bagi Kami Tapi Tadi Kan Tantangan Itu Harus Berkawan Dengan Tantangan Jadi Kita Jalani Aja Tentunya Juga Dalam Satu Tahun Ini Tidak Mungkin Semuanya Bisa Diselesaikan Kita Berjalan Integrasi Kalau Untuk PKK Ini Kita Seluruh Aceh Kita Mempunyai Kader Hampir 400.000 Yang Merata Sampai Ke Pelosok Kampung Sampai Ke Dasawisma Jadi 20 Tiap 25 Kita Mempunyai Satu Kader Dan Kita Lakukan Pembinaan Secara Terus Menerus Baik Terima kasih Bu Dia Ibu Nevi Harapan Untuk Perlindungan Generasi Menial Agar Produktif Di Aceh Bagaimana Tahan Dulu Ibu Baik Bisa Kami Segera Kembali Di Segmen Ketiga Ataupun Segmen Terakhir Tetapi Special Talk Show